Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pemecatan Javier Roja memberikan hasil positif bagi Arema untuk menghentikan catatan 5 kekalahan beruntun Arema FC berhasil menghentikan kemarau poin di lima laga sebelumnya setelah mencatat kemenangan 2-1 atas RANS Nusantara dalam matchday ke-23 Liga 1-2022-23 di Stadion Pakansari Rabu, 8-2, Sorewip Raihan 3 angka diperoleh Arema selepas mereka memecat Javier Roja menyusul 5 kekalahan beruntun Kemenangan mengangkat posisi Singo Edan ke peringkat 9 klasemen sementara usai mengumpulkan 29 poin Sedangkan RANS masih berada di peringkat ke-17 karena baru mengoleksi 17 angka Arema mengawali laga dengan baik dan mendapatkan peluang emas untuk membuka keunggulan pada menit ke-22 Namun tendangan penalti Abel Camara berhasil dipatahkan keeper teguh Amiruddin RANS berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu ketika babak kedua baru berjalan 3 menit Umpan Edo Febriansah diselesaikan Ihsan Nul Zikrak yang mengubah papan skor menjadi 1-0 Dedik Setiawan menjadi pahlawan kemenangan Arema setelah ia mencetak Bres pada menit 56 dan 62 yang membuat catatan merah terputus sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa Salam Olahraga Sampai jumpa